10 Peristiwa Crossover Yang Mengubah Alam Semesta DC Istilah Raybot dalam cerita komik DC Universe sudah menjadi hal yang lumrah dengan cerita dan ataupun peristiwa yang terjadi dalam setiap perubahan garis waktu di DC Comics mengalami reputasi yang membuat perubahan besar pada alam semesta berbagai macam peristiwa crossover inilah yang telah menggabungkan pahlawan besar dari DC Multiverse dalam pertempuran keputus asaan mereka untuk dapat melawan musuh yang mungkin tidak bisa mereka bayangkan untuk dilawan dengan adanya beberapa event DC Comics yang memperlakukan perubahan yang lebih besar untuk kesinambungan perusahaan komik di masa depan tersebut hal inilah berkisar untuk memperkenalkan karakter yang akan membuat perbedaan besar pada jalannya hingga benar-benar mengubah kontinuitas DC Universe berikut ini 10 peristiwa crossover komik DC yang mengalami perubahan melahirkan sejarah baru hingga mengakibatkan DC Multiverse sengaja aku susun nih kita mulai dari urutan yang ke 10 tapi sebelum kita masuk ke inti videonya ada baiknya mari dukung channel DC Indonesia ini untuk menekan tombol subscribe-nya bagi yang sudah terima kasih kalian luar biasa Dark Nights Metal memperkenalkan Batman Who Loved ksatria kegelapan yang berasal dari Dark Multiverse yang ditampilkan dalam art cerita Dark Nights Metal yang ditulis oleh Scott Snyder dan digambar oleh Greg Capullo memperkenalkan beberapa elemen baru ke DC Multiverse menampilkan alam semesta gelap Dark Multiverse yang terbukti sangat menarik perhatian para penggemar dan karakter yang paling penting dari ksatria kegelapan yang berasal dari Dark Multiverse itu adalah Batman Who Loved ya dialah Batman yang selalu menang perpaduan antara Joker dan Batman yang berasal dari bumi ke-22 asal Dark Multiverse beberapa karakter Blackest Night dibangkitkan jika kita melihat peristiwa Blackest Night yang telah ditulis oleh Geoff Jones dan Evan Ray sebagai ilustratornya menitikberatkan kepada pahlawan alam semesta melawan mayat hidup Black Lantern Corps dibandingkan dengan beberapa acara event DC yang lainnya cerita ini bukan pertempuran yang mengubah kontinuitas tetapi memiliki beberapa konsekensi yang terpilang penting di dalam ceritanya dimana pada akhir dari peristiwa Blackest Night menghidupkan kembali karakter-karakter yang sudah mati termasuk Kuamen, Harger Sayera Hall, dan Captain Boomerang yang sambil juga mengungkapkan bagaimana Reverse Flash kembali dari kuburnya sementara akan memasuki era New 52 pada peristiwa Blackest Night inilah akhirnya dapat membawa kembali karakter-karakter yang telah tewas sebelumnya yang mereka selanjutnya akan memainkan peran besar di masa depan DC Universe Identity Crisis mendorong pertikaian antara para pahlawan Peristiwa Identity Crisis yang ditulis oleh Brad Milzer dan seniman ilustrasi cerita oleh Rex Morales tidak memiliki reputasi terbesar saat ini karena cerita yang mengerikan terhadap Sue Dibney telah menjadi masalah besar bagi pembaca tetapi peristiwa itu memang memiliki konsekuensi besar bagi DC Universe pengungkapan main web Justice League mendorong irisan di antara tim dan mengubah cara mereka berinteraksi selama bertahun-tahun yang akan datang yang dimana para pembaca mulai melihat petualangan lama grup ini dari sudut pandang yang baru perubahan yang dilakukan pada sejarah DC menandakan hal-hal yang lebih gelap yang akan datang dan itu terbukti di saat peristiwa Blackest Night Crime Syndicate diperkenalkan dalam komik JLA di komiknya Justice League of America Vol. 1 edisi ke-29 dan ke-30 yang ditulis oleh Gartner Fox dan artisnya itu Max Sykovsky menampilkan pengenalan Crime Syndicate yang ikonik peristiwa tersebut menggambarkan Justice League Earth 1 dan Justice Society Earth 2 yang bekerjasama untuk menghentikan manusia super terkuat yaitu di bumi ketiga mereka lah The Crime Syndicate yang menjadi kelompok penjahat multiversal paling terkenal di DC Multiverse dan mereka bertarung dengan Justice League dan pahlawan lainnya beberapa kali selama bertahun-tahun bahkan dengan cara kontinuitas DC akan berubah secara teratur selalu ada Crime Syndicate terbukti di awal-awal Infinite Frontier Crime Syndicate dihadirkan dalam komik solonya Crossover Justice League dan Justice League Society of America di komik Justice League of America di komiknya Justice League of America Vol. 1 edisi ke-21 oleh penulis Gartner Fox dan artisnya Mike Sykovsky menjadi acara klasik Justice League kisah ini menampilkan persilangan atau crossover pertama antara Justice League dan Justice Society dengan menjembatani kesenjangan antara dua bumi pertemuan inovatif ini akan menghasilkan beberapa tim yang menarik di masa depan menyatukan kedua tim ini adalah langkah besar pertama dalam multiverse DC yang saat itu baru saja terlahir hal inilah yang menyebabkan lebih banyak kejahatan multiversal selama bertahun-tahun banyak diantaranya mendefinisikan DC untuk menyisakan era Silver Age ya zaman perak dan tahun-tahun yang akan datang Zero Horse mendefinisikan ulang garis waktu Timeline DC pasca krisis pembaca komik sering menganggap cerita komik Zero Horse yang ditulis oleh Dan Jurgens dan Jerry Oadway adalah sebuah peristiwa krisis yang terlupakan karena kenapa? karena peristiwa yang terjadi setelah krisis pertama yaitu krisis on infinite earth itu lebih banyak berurusan dengan garis waktu alternatif daripada bumi alternatif yang mengadu para pahlawan untuk melawan pejahat baru misterius yang bernama X-Tang yang ini memperkenalkan beberapa karakter baru dan membawa paralaks kembali ke garis depan peristiwa Zero Horse ini juga memainkan peran besar dalam menyempurnakan garis waktu pasca krisis tentu saja hal ini berurusan dengan inkonsistensi dari acara rebota yang terjadi pada tahun 1985 yaitu krisis on infinite earth yang memperbaiki beberapa diantaranya dan membuat yang lainnya menjadi lebih buruk dan itu berakhir dengan timeline baru peristiwa untuk alam semesta infinite krisis menghadirkan kembali konsep silver edge peristiwa infinite krisis menjadi krisis favorit penggemar yang mengatur panggung untuk kebangkitan konsep zaman perak yang ditulis oleh joff jones dan senimannya itu Phil Jimenez, George Perez, Ivan Reiss, dan Jerry O'Doway dimana di komik ini mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk dapat membangun cerita yang lebih baik dengan para pahlawan yang tersebar dan menghadapi tantangan terbesar mereka para pahlawan yang lama telah kembali dan sebuah rencana untuk menciptakan bumi yang sempurna telah dibuat terlepas dari apakah semua orang menginginkannya atau tidak yang dirilis bersamaan dengan ulang tahun ke-20 krisis on infinite earth cerita ini membawa kembali beberapa konsep hal itu adalah bagian dari silver edgeification yang terjadi di DC Universe selama tahun 50-an dan membantu membacu minat baru pada DC dan sejarahnya Dark Nights Death Metal membuat segalanya menjadi canon dan memperkenalkan Omniverse pada peristiwa Dark Nights Death Metal yang ditulis oleh orang yang sama dalam event Dark Nights Metal yaitu Scott Sender dan Greg Havulo merupakan sebuah sequel art cerita metal menceritakan dimana DC Multiverse yang hancur akibat pertempuran Perpetua dan Batman Vulof yang berubah menjadi Dodacus Knight akibat pertempuran tersebutlah mereka mengubah segalanya pada tahun-tahun mendatang mengkanonisasi kembali konsep-konsep yang telah hilang dan pergolakan era Ni-52 dan DC Rabbit yang juga nih Death Metal melahirkan konsep Omniverse sebuah konsep multiversal baru yang akan mengisyaratkan kembalanya bumi lama yang tak terbatas dan mengakhiri ancaman yang dihadirkan oleh Perpetua dan Dodacus Knight sehingga membuat DC Universe pada jalur yang baru dan itu akhirnya banyak disukai oleh para penggemar Flashpoint mengantar era Ni-52 art cerita Flashpoint yang ditulis oleh Josh Jones dan digambar oleh Andy Kubert merupakan event terbesar DC setelah event Crisis on Infinite Earths sama seperti Crisis on Infinite Earths yang mengubah alur cerita DC Universe dimana tokoh utama dalam Flashpoint ini adalah The Flash Barry Allen yang mengungkapkan dia terbangun di dunia yang sangat berbeda menuntutnya untuk berangkat dan mengungkapkan bagaimana hal itu bisa terjadi nah saat mencoba untuk memperbaikinya Flash bertemu dengan duplikat pahlawan yang dia kenal dan harus bertempur dengan perannya sendiri dalam semuanya yang kemudian Flashpoint ini memiliki reputasi yang beragam karena membawa Ni-52 ke arah DC yang baru di arah masa depan inisiatif penerbitan baru memulai kembali DCU dari awalnya walaupun ada sebagian pembaca yang membencinya dan sebagian besar redcon yang dihasilkan hal inilah yang dianggap sebagai salah satu masa tergelap dalam sejarah DC dan semuanya berasal dari Flashpoint dan yang terakhir adalah event Crisis on Infinite Earths mengubah alam semesta DC selama beberapa dekade yang akan datang ya tidak disangsikan lagi nih peristiwa Crisis on Infinite Earths adalah blueprint setiap acara komik yang dimulai darinya ditulis oleh Mark Wolfman dengan co-floating dan seni dari George Perez cerita ini menekankan pada pertempuran antara para pahlawan DC Multiverse melawan Anti-Monitor makhluk kosmik yang paling kuat tagline cerita komik itu adalah dunia akan hidup, dunia akan mati dan tidak ada yang akan pernah sama dan itu memenuhi janjinya seperti tidak ada persilangan sebelum atau sesudahnya Crisis on Infinite Earths ini mengakhiri DC Multiverse mengubah seluruh timeline DC Universe dan memulai ulang cerita beberapa karakter dimana Superman, Wonder Woman, Hawkman dan banyak lagi yang terpengaruh dalam cerita itu beberapa yang dapat menguntungkan mereka dan yang lain lagi sebagiannya merugikan mereka cerita ini membawa era DC yang paling berkesan dan menjadi tanda dengan banyak sejarah yang dilahirkan bagaimanapun juga Crisis on Infinite Earths ini adalah peristiwa yang melahirkan alam semesta yang disebut New Earths belum lagi nih cerita ini dikait-kaitkan dengan cerita yang terjadi pada krisis tahun ini yaitu The Crisis on Infinite Earths yang akan segera rilis beberapa waktu lagi nah itulah dia 10 peristiwa crossover DC Comics yang merubah alam semesta DC nah dari semua peristiwa ini peristiwa yang manakah yang membuat kalian paling menyukainya tulis komentar teman-teman sekali lagi bagi yang belum subscribe ayo subscribe dan aktifkan tombol notifikasi channel ini agar teman-teman juga mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini sekian dan terima kasih selamat menikmati